sebentar ya, pin dulu ya sebentar, sebentar tulis pin ini dulu sebentar sebentar selamat malam selamat malam sebentar, aku iniin pin dulu oke, boleh silahkan saya minum dulu oke ini perasaan tadi sudah ketik, tapi kenapa masih gak muncul ya oke, kenapa tuh gak tau nih gak bacain komentar-komentar lucu aja oh ini pin komen nah, akhirnya aku berhasil memakai iphone, pake komen pin, apa kabar? baik, sehat ini gimana? sehat alhamdulillah sehat ternyata sekarang jadi selebgram ya eh, gak bisa dong gak bisa dong gak bisa dong gak bisa, gak bisa gak bisa gitu followers cuma berapa ini? gimana, gimana, gimana? sebelumnya perkenalan dulu kali ya teman-teman yang sudah gabung kali ini IG Live sama saya sama Aini Partono perwakilan dari Soekor Sekuritas dan sama Bapak Kevin Hendrawan udah tau lah pasti dia youtuber ya gak perlu jelasin belakang-belakangnya pasti dia youtuber lah ya saya aja gak tau saya youtuber oh iya, ya baik siapa? gimana, gimana, gimana? gimana Vin? kamu dimana nih? di Bali? iya, posisi di Bali udah tiga bulan lah kurang lebih ya Pak, Bali ada ini apa namanya ada ada kayak PSBB-PSBB gak sih di Bali? ada, ada, ada kalau gak salah namanya PKM pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku disini dan aku tiga bulan ini di rumah aja gak kemana-mana? iya mostly di rumah aja gak kemana-mana Vin? iya, disini-sini aja anu, gak bosen? gimana? kamu gak bosen? enggak happy-happy aja disini iya sih, aku juga sih di apartemen juga sih di Jakarta gak kemana-mana juga sih oh iya gak kemana-mana iya bagus harus di rumah aja iya tapi ya agak ngering-ngering sedap kalau sleep sama orang itu agak ngering-ngering sedap sih betul karena sekarang kan new normal ya iya makanya itu berat sih agak berat sih itu new normal iya kamu gimana di Bali? kesibukanmu ngapain aja? kamu kurusin deh? iya lumayan iya puasa puasa lu udah kurus banyak ini? berapa kilo? 7 kilo 7 kilo? dari? kan dari 8-6 sekarang 7-9 luar biasa puasa kelihatan ya iya kelihatan terima kasih iya 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 sombong sombong terus ngapain aja itu? kamu kok bisa kurus 7 kilo turun itu gimana ceritanya? iya karena diet pengen aja biar sehat pola makan pola makan pola makan olahraga olahraga iya juga semuanya juga olahraganya apa? olahraganya nge-gym aja maksudnya bukan nge-gym sih tapi lebih kayak lari bukan yang angkat-angkat berat lebih ke lari aerobik gitu lah makan lemak lari di treadmill atau di jalan dekat rumah? di komplek seputar rumah juga dekat-dekat aja lah terus-terus selain kamu olahraga kesibukan lo selain itu apa lagi selain itu? kesibukan trading pasti ya karena ini dunia dunia market lagi menyenangkan sekali ini buat di amati lagi kayak kangguru ya? iya dia lompat-lompat kadang naik kadang turun halo buat semua yang udah gabung terima kasih terima kasih teman-teman sudah gabung banyak juga nih semakin malam semakin nyawet ya kayaknya kenapa kamu milih jam jam di sana jam berapa? jam 9 jam 9 di balik jam 9 kenapa? kenapa kamu milihnya malam? lebih enak kalau lebih santai karena pagi kan masih harus kerja terus pagi kan juga trading kemudian bikin konten beberapa gitu lagi nyiapin nyiapin konten buat bulan Juli nanti wah ini ini gimana Vin? kamu selama selama pandemi ini kan biasanya kamu kan kalau bikin konten itu kan suka kayak bikin web series lah collab sama siapa lah terus kayak traveling kemana lah gitu kan yang apa itu sama kalau sama Sukorok itu kan sempat web series kan web series ada ini ya ada Ferry Salim ada ya sebelum pandemi yang belum nonton ya nonton lah di youtube channelnya keluar dari zona nyaman rame loh berapa ratus ribu yang nonton oh ya? aku belum ngecek lagi sih itu berapa ratus ribu itu sampai detik ini masih bertambah coba ya aku ketik ya keluar dari zona nyaman sekarang itu yang nonton kalau di total ini sekitar 2 jutaan wah wow itu dari yang posting pertama? dari yang posting pertama iya luar biasa loh sampai hari ini masih bertambah terus aku aja gak nyangka suan banyak ya adsense-nya banyak ya ya lumayan lah ya lumayan sering ya ini apa? apanya yang sering? sering live sekarang Sukor ya kontennya aktif ya kalau yang sering Bernard sih ya karena kan lebih banyak yang ngomongin apa grafik-grafik saham kan ya wis itu pakarnya lah kalau sama yang santai-santai aja yang santai-santai aja hai Debbie Kevin apa kabar? sehat Debbie ini tim dari Sukor Sekuritas juga ya kalau kamu lihat postingan-postingan di Sukor itu kenapa jadi gue yang ngomong kan gue bukan orang Sukor ya silahkan ibu kenapa gue yang jadi salesnya Sukor ya makanya hebat kamu ditanya Kevin invest apa tuh? apa? Kevin apa? invest apa? itu komentar orang itu Kevin invest apa? mau langsung nanti aja ya nanti aja nanti biar orang nonton sampai akhir nanti aja nanti ya aku tadi mau nanyanya belum selesai sampai lupa aku mau nanya apa oh iya kamu terus sampai situ selama pandemi ini yang biasa kamu syuting ke sana kemari terus sampai pagi-pagi gitu kan kamu bikin kontennya gimana Vin sekarang? di rumah aja sekarang di rumah aja via live streaming via apa namanya zoom jadi lebih ke konten-konten santai gitu aja sih sebenernya terus kayak kalau aku beberapa kali lihat kayak speakernya agak aneh-aneh ya kenapa kamu memilih konten yang unik? itu unik sih termasuk unik kenapa kamu jadi sepanjang tahun 2017 2018 bahkan 2019 akhir-akhir ini aku lebih banyak ngejar trend ngikutin trend bikin konten macam-macam cuman sekarang aku pengen lebih membuat konten yang punya arti punya value buat masyarakat buat orang-orang meskipun pada saat membuat konten pun aku udah mengerti bahwa mungkin ini view-nya gak akan bagus mungkin ini view-nya akan jelek tapi menurut aku suara-suara dari orang-orang ini itu perlu diangkat perlu banyak orang yang mengetahui karena mereka-mereka ini kan mungkin dari memiliki cerita-cerita yang memang di luar dari umum jarang-jarang terjadi atau mungkin mereka menarik sih benar mereka mau bersuara mereka juga gak tahu harus menumpahkannya kemana wadahnya nah disinilah tempat yang aku namakan cerita baru ini cerita-cerita orang yang mungkin dianggap tabu dianggap sama orang mungkin negatif atau mungkin kalau mereka cerita dihakimi nah disini mereka kadang-kadang itu cerita aku juga bukan pakar kan disini cuman mereka itu senang ketika mereka didengar ada yang memperhatikan suara mereka bisa disebarkan itu mereka mereka sangat senang nah jadi aku merasa aku punya ya kita manusia punya perasaan lah ya bisa mengangkat itu ke permukaan meskipun mungkin bukan tentang uang dari sisi adsense juga gak ada adsense-nya karena itu view-nya view-nya kalau aku bilang jelek banget lah dari average view aku yang biasa oh gitu tetap aku lakukan gitu menarik 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 soalnya ya unik ya menurutku sih termasuk unik ya karena kan yang lain-lain kayak youtuber yang lain kan mengejar mengejar trendnya yang lain gitu kan yang memang trendnya sedang sekarang gitu kan sedang sekarang sedang sekarang banget sedangkan kamu kayak oke aku aku kayak gini tapi topiknya yang lain kayak gitu loh itu cukup menarik cukup berani sih menurutku terima kasih cukup berani soalnya beda-beda dan gimana ya kayak beda aja beda aja gitu ya gak apa ya gak terexpose sebelumnya lah mereka-mereka ini di youtube bahkan kadang-kadang ada youtuber yang mencari mencari view ya simple manggil artis aja kan simple sedangkan orang-orang yang aku panggil nih kan kita bahkan gak tau kan mereka bukan iya-iya gak ada yang kenal kadang kamu tutupin disuruh pakai masker kan masker kadang-kadang betul nanti ada lagi next yang akan di blurin wajahnya oh ya oke oke tapi sebenarnya proses menuju ke bikin konten yang sepertinya kalau kita lihat itu kan sebagai kita viewers itu kan tinggal kamu kayak tinggal nanya ngomong sebenarnya gak sesimpel itu kan kamu kayak cari orangnya lah terus abis itu cari cari topiknya yang pasti kan awalnya itu abis itu cari orangnya terus orang yang mau apa enggak gitu kan gimana nyasa timnya sampai jadi konten ya jadi kan ada ada tim yang bekerja disitu ya eh gak apa-apa ya aku tanya gitu ya gak apa-apa gak apa-apa ada tim yang bekerja disitu mereka nyari nyari orang yang kira-kira bersedia untuk untuk menceritakan pertama emang 1, 2, 3 sampai 5 episode pertama itu kita memang nyari tapi setelah itu banyak orang yang mendaftar dalam artian kak aku punya cerita kak aku pengen pengen bisa bercerita di depan banyak orang dan ya itu bintang tamu-bintang tamu itu ya orang-orang yang ibaratnya ngirim email gitu lama-lama jadi konten oke oke lama-lama jadi konten yang tadinya memang betul tadinya kita pertama buka jalan dulu lah nyari beberapa orang supaya kontennya bisa berjalan sendiri habis itu udah natural aja ada yang gak mau pastikan kalau yang tidak maupun kita kan tidak maksa sebenarnya kita mau tutupin wajahnya kita mau blurin kita mau ganti suaranya pun kita siap gitu oke 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 cukup berani cukup berani dan mereka aku juga lihatnya seneng sih ya termasuk seneng karena mereka kayak lost apa ya lost aja mereka ngomong itu kayaknya lost aja sama kabarnya kamu juga pertanyaannya diplomatis dan tajam tapi aman gitu loh iya kadang-kadang ada orang yang gini kok hostnya gak pertanyaannya gak menjurus atau gak tajam nah kadang-kadang kebiasaan presenter di Indonesia itu mereka ingin terlihat pintar kebayang gak padahal sebetulnya sebuah talk show itu bukan tentang hostnya tapi kita juga kita justru mau mengangkat bintang tamunya supaya ceritanya ini bisa tergali so it's not about me tapi ceritanya mereka jadi disitu aku mungkin tanya sedikit hanya memancing pertanyaan dia bergulir cerita sendiri itu yang kita harap sebenarnya kan ada yang host ingin membuktikan kayak ini loh pertanyaan gue berbobot pertanyaan gue bisa memojokkan bintang tamu nah kita justru gak mau itu karena kan kita mau mengangkat cerita yang dianggap oleh masyarakat itu tabu gitu loh sebenarnya aku sih gak kepikiran sih kayak gitu sih karena aku kadang-kadang kan juga bantuin temen bantuin tim support juga untuk bikin kan kita kan sekarang ada youtube channel juga kan mulai jalan edukasinya kadang bantuin temen-temen apa timnya termasuk Debbie tadi bantuin temen-temen untuk bikin kreatifnya atau gimana ceritanya gitu kan itu juga gak segampang itu karena kita kan berani bener dan itu lebih challenging buat bikin konten karena orang itu lihat instagram suka lipat effort yang lebih berat untuk bisa konten bikin konten yang beneran konten yes betul susah sih memang awalnya dulu susah tapi setelah itu ya kita jalanin aja sekarang ya kan kita kan baru jalan youtube channelnya ya tapi lumayan lah sekarang kalau aku lihat dari Maret kemarin posting ya kita baru 2000 sih tapi ya lumayan 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 cepet ya cepet cepet dari tadi aku bacain komen banyak banget orang yang minta rekomendasi saham rekomendasi saham ini aku mau mau ngomong dikit nih tentang investasi saham karena ini boleh kalau kita mau investasi itu pastikan kita itu tahu dulu kita itu investasi apa beli saham itu kayak gimana kita harus punya perhitungan sendiri jangan sampai kita udah investasi saham habis itu nanya sama Sukor rekomendasinya apa jadi lu menggantungkan menggantungkan hidup lu sama Sukor Sukor ini broker Sukor ini bukan dukun Sukor ini bukan bukan paranormal Sukor juga bukan direktur perusahaan yang terlisting di yang terlisting di pasar saham jadi memang ya lu harus ngitung gitu iya benar gak bisa lu mengandalkan mengandalkan Sukor trading channel gitu benar ya iya betul setuju itu ada ada peribahasannya peribahasannya itu be your own master jadi jangan sampai kita punya duit duit kita dipercayain ke orang dengan tutup mata Sukor bilang besok beli BBRI beli telekom habis itu merem dibeli gitu nanti rugi nyalahin orang gitu kan itulah kebiasaan orang Indonesia kebanyakan kayak gitu sih betul makanya aku selalu bilang ini kemarin pun waktu lagi live sama Ellen May banyak banget orang yang minta rekomendasi iya lu kalau masih minta rekomendasi kagak usah trading iya gitu aja sih gak berani ngomong itu Bapak Bernard aja yang ngomong iya bener kan itu ngomongin hal yang benar itu ibarat kayak kita ulangan kita lagi ujian habis itu kita gak ngerti sama sekali jawabannya jadi cuman berharap temen ngasih contekan kagak usah ulangan kagak usah sekolah logikanya ibaratnya kayak gitu teman-teman kayak gitu oke lanjut lagi kalau misalnya itu kalau misalnya tambahin kalau misalnya penasaran sama rekomendasi besok ikut webinar kita ada sama kerjasama-sama Jakarta Post besok jam setengah 10 pagi with BRNAT ada disitu akan ngobrol mengenai itu ada dari teman-teman sekuritas lain dan apa namanya aset manajemen lain oke lanjut lanjut sekarang pertanyaanku adalah Pin kalau ngomongin presenter tadi hostnya yang gini-gini kayak aku nih yang termasuk Nubi kan kamu kan lebih jangkul daripada akulah gitu kan gimana-gimana-gimana itu kan banyak ya sekarang artis-artis yang aku gak tau ya mungkin TV juga lagi drop juga karena pandemi ini gitu kan jadi mereka pun beralih kayak contohnya ada apa namanya acaranya TV yang hits banget kan ya ya itu kan akhirnya kan sempet drop aku gak tau itu belakangnya gimana ternyata drop terus abis itu mereka akhirnya punya YouTube channel dan sekarang channelnya sudah acaranya sudah kembali ke TV ya iya kembali lagi kan aku gak tau apakah itu dibaliknya apa permintaan dari netizen atau gimana aku gak tau tapi udah jalan lagi nah tapi maksudku gak cuman mereka banyak kan artis-artis yang pada akhirnya lari ke YouTube channel gitu kan kamu ketika melihat teman-teman artis itu lari ke YouTube channel itu kamu merasa oh ini musuh buah nih gitu kan atau kamu eh mau friend welcome welcome to my world gitu gak gak menganggap ya gak menganggap seperti saingan tapi gini justru kita butuh mereka itu untuk masuk ke YouTube supaya pengguna YouTube itu nambah dengan ada Rafi Ahmad dengan ada Andre Taulani dengan ada Ari Lasso dengan ada Mas Deddy yang nonton YouTube jadi lebih banyak dulu kita kan melihat kayak nyari 10 juta subscriber atau 5 juta subscriber itu hal yang susah banget sekarang dengan adanya mereka itu jadi angka yang masih bisa dicapai gitu positif sekali Bapak ya kan memang sih memang jadinya jadi beragam ya konten beragam kalau dulu kan mungkin cuman apa namanya cuman si Raditya Dika yang salah satu pertama kali YouTube yang paling gede yang paling gede kan sekarang kita balap sama Deddy Kobusher sekarang kan ada Atta Halilintar juga kan yang kontennya lain lagi beda lagi lain lagi beda lagi lain lagi gitu kan lebih beragam ya lebih beragam dan mungkin teman-teman viewers juga lebih apa ya lebih banyak pilihan untuk nonton sih ya setuju setuju oke berarti berarti sebenarnya jadi YouTuber itu susah-susah gampang gak sih Fin kalau kamu bandingin ya dari yang dulu kamu waktu zamannya kamu awal sebagai YouTuber sama yang sekarang sekarang itu jadi YouTuber lebih lebih jelas formulanya dulu zaman-zaman aku mulai itu kita masih merabah-rabah sebenarnya kontennya apa kalau sekarang jadi YouTuber itu udah udah jelas arahnya kemana jelas kan sekarang kayak ada KKI ada Rafi Ahmad mereka terus merajahi trending jadi sebetulnya lebih lebih bisa kebaca lah arahnya kalau mau banyak followers itu seperti apa tapi tapi banyak followers itu bukan kunci karena sekarang akhirnya demi mengejar followers orang banyak melakukan hal-hal modoh dalam tanda kutip supaya terkenal ya nah itu kan juga bahaya gitu iya betul halo Bernat nah ini ada Bernat Bernat Bijaya yang biasanya selalu dia biasanya kalau ngomong tentang saham tentang rekomendasi saham tanyaannya kalau ada pas kalau pas ada si Bernat tuh sukses dia udah jadi direktur ya oke direktur aku ya banggar aku bukan boneka ya iya ya dia suka banget iya bener singer ya jadi sebenarnya ini juga ini kan sebenarnya kan semakin kesini konten itu semakin beragam semakin orang itu kayak pengen aku anak aku jadi youtuber sampai aku pernah nemuin satu buku untuk anak-anak cita-citanya dalam menjadi youtuber oh iya iya ada satu buku di Gramedia aku iseng waktu itu ke buku-buku anak terus kayak ada aku ingin menjadi fotografer aku ingin menjadi videografer aku ingin menjadi youtuber begitu tak buka tak buka judulnya depannya gitu kan itu bener-bener kayak diajarin ya cuman surface aja sih harus ada kamera step by step gitu lah ya basic harus ada orang tua yang yang nampingin kayak gitu tapi gak sampe detail kontennya apa cuman ada buku itu jadi kan sebenarnya kan youtuber ini juga salah satu apa ya pekerjaan atau mimpi dream dream job ya dream untuk menurutmu gimana kalau kamu menanggapi itu ya memang menjadi youtuber ini gak bisa dipungkir ini adalah sebuah pekerjaan profesional sekarang ya jaman-jaman aku mulai belum jadi pekerjaan belum musim gitu orang jadi youtuber cuman sekarang cuman sekarang memang iya ini jadi satu peluang nah caranya caranya gimana nah youtube ini sama aja kayak kita membangun bisnis ini pure entrepreneurship jadi ketika kita bisa membaca pasar bikin konten bikin apa ya ya bisa bisa aja nah sama aja ada buku bagaimana caranya menjadi youtuber ini tidak ada bedanya dengan buku cara beternak lele cara cara membangun bisnis UMKM ya sama ini kayak bentuk usaha aja gitu cuman mungkin gini kali ya kalau youtuber ini kalau menurutku ya kalau menurutku lihat ini kan mungkin kalau youtuber itu karena baru salah satu pekerjaan yang baru ya jadi kayak orang ngeliatnya modalnya harus berapa nih padahal pake hp aja bisa gitu kan ya atau pake yang ada aja lah pake earphone yang ada bawaan handphone juga bisa bisa gak ada masalah bisa aja apa aja bisa dipake kan gitu kan untuk awalnya jadi kevin itu dulu waktu pertama kali dia menjadi youtuber itu gak sengaja kevin ya gak sengaja dia itu main yang pokemon pokemon itu loh pokemon go itu gak sengaja itu kan handphone cuman jalan cuman gini-gini doang ya gak ada sinematografi yang gimana-gimana lah bener-bener itu cuman rekaman amatir bisa dibilang dipotong-potong gitu ya nah sedangkan kalau orang yang sekarang itu kan oh gambarnya harus bagus nih kameranya harus bagus gitu pondolnya udah gede dulu sama kayak kita bisnis bisnis sama bisnis lele harus beli apa bibit lele berapa berapa banyak terus harus beli tanahnya bikin kolamnya airnya pompanya lalalala gitu kan ya sebenarnya sama aja kan gitu kan nah sekarang pertanyaanku kamu kan termasuk pebisnis ya ya jadi bisnisnya kevin ini banyak salah satunya adalah ya yang gak usah disubuh salah satunya sekarang youtube ini maksudnya oh iya youtube ya dibaliknya kan ada tim ya ya gak aku ngomot yang lain tenang oke 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 salah satunya adalah yang ini nah gimana kamu ketika kamu pandemi ini kalau dulu kan timmu banyak nih ketika kalau syuting kan woy kameramennya luro gitu kan misalku nyiapin wardrobe-nya wis ganteng apa enggak potong apa gurung gitu kan masih masih ada kayak gitunya kan gitu kan bener-bener sekarang kamu tinggal bawa cuman butuh head gak cuman sih headphone kamera terus samsung kemarin kevin baru beli gear apa sih filter ND yang aku nanya sempet gila ini keren banget kain hasil fotonya asli anyway nah jadi dia tuh suka jajan juga akhirnya pada akhirnya di rumah itu blonjoy kalau aku bilang sampe fin blonjoy fin fin blonjoy sampe kayak gitu aku sampe sampe nanya gitu nah gim apa ya temen-temenmu yang 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 timmu timmu yang biasanya bantu kamu itu mereka masih kamu pekerjakan atau ada yang kamu rumahkan ini agak ini sih cuman aku penasaran aja gak apa-apa ya karena aku memang bekerja dengan tim yang sangat simple jadi kalau ditanya ada yang dirumahkan atau enggak gak ada semuanya berjalan seperti biasa bener-bener karena aku kan memang efisien dari dulu mengelola timnya dan segala macam jadi yang edit ada ya bagiannya mas Ian ya jadi gini ada satu cerita dimana aku punya editor sudah bekerja 2 tahun sampai sekarang hubungannya baik di akhir 2019 dia itu ingin nyoba pengalaman baru untuk masuk ke agency jadi memang dia resign kemudian masuk ke agency terus di akhir tahun itu entah kenapa aku tuh orang yang feeling-feelingan ketika tim aku ini tinggal sedikit dalam artian karena ada beberapa yang balik ke company dan segala macam aku tuh memindahkan produksiku dengan partner partner aku itu jadi kerjasama resmi dengan star hits namanya jadi untuk podcast dan segala macam itu tim produksinya mereka oh gitu gitu dan di Bali ini aku punya efisiensi sekali tim lagi benar jadi aku sekarang bekerja dengan beda lagi tapi timnya minimalis dalam artian jadi udah feeling lah ibaratnya ternyata beneran kejadian new normal seperti ini iya betul padahal kan aku mau pindah Bali mbak gitu kan betul memang rencananya rencananya akan menetap di sini selamanya benar pas banget sih ya pas banget berarti jadi teman-teman yang mungkin ada di Bali cari Kevin kalau misalnya membutuhkan kamera siap-siap aja kameramen terus editor dan teman-temannya aku cerita sedikit juga soal investasi saham aku itu kan pas trading juga di tanggal 30 Desember pokoknya 30 atau 31 itu tuh hari terakhir IHSG buka di tahun 2019 market tuh tutup market tuh tutup jam 4 ya dulu tutupnya jam 4 bener gak sih sebelum sebelum pandemi sekarang kan jadi jam 3 ya kira-kira jam 3 4 5 portofolioku tuh aku kuras aku kosongin semua kosong dan itu tuh kira-kira ya gak gak terlalu cuan banyak lah bener-bener tuh aku buang ibaratnya dan itu tuh aku buang sekali bener-bener jepret buang semua habis itu semua kosong bener-bener pandemi gila feeling so good banget loh Kevin ini habis itu bisa serok di bawah harus belajar sama dia masalah feeling-fillingan sih beneran feeling so good banget Kevin presentasi itu juga bagus banget dan feeling so good banget beneran deh jago banget herat aku sampe gede-gede gila nih Kevin keren banget sih feeling saya itu kadang-kadang sampai menjadi pertimbangan Bernard loh mana Bernard kayaknya dia masih nonton sih mana dia betul ya 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 intermeso sedikit oke mantap oke teman-teman mungkin kita ke pertanyaan kali ya teman-teman boleh boleh banyak yang pertanyaan nih kalau teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Q&A-nya yang tinggal dipencet bottom-nya itu tapi ini kebanyakan teman-teman pada nulisnya di chat yang biasa nih trading forex atau enggak enggak nah forex tuh enggak enggak diawasi OJK kalau enggak salah bener enggak tuh tolong dikoreksi kalau saya salah harusnya ya harusnya ya main yang aman-aman aja lah ini nanya kapan upload video ya segera Wong Jawa Tengah saya dari Pekalongan Monggo oh ini dari Sebenet lagi kok enggak ada yang pertanyaan kayaknya alat status tadi rekomendasi tadi udah kamu jawab juga sih teman-teman kalau ada pertanyaan Monggo oh ya dia udah buang tadi invest dan trading apa saja Kevin udah dijawab tadi udah jual ya tapi kalau boleh sebut emitennya aku sekarang hanya punya telkom mantap kemarin rekomendasinya Sukor itu juga salah satunya mantap ya telkom telkom hampir cuman punya telkom beneran gak beli yang lain kita lihat tanggal 19 nanti oke ini ada pertanyaan nih mana nih ini kita pencet buttonnya mana nih dari Feron Ina apa yang buat kecewa saat upload video wah apaan nih ya jadi apa kekecewaan dalam upload video kadang-kadang video yang kita kita anggap bagus viewersnya biasa habis itu videonya yang receh banget view-nya banyak iya 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 gitu lah tapi tapi memang itu kan dinamis seorang apa konten creator seorang iya konten creator kan ya bener jadi ya biasa kayak gitu biasa lah ya oke ada pertanyaan lagi pertanyaannya berat-berat ini seputar sahabat iya lah ini sukor sekuritas ya bener lah jangan berat-berat dong teman-teman semakin malam memang semakin yahut modal oh ini sudah bosan di Jakarta kah makanya pindah ke Bali iya oh enggak memang dari dulu itu gak punya gak punya keinginan untuk beli untuk menetap di Jakarta 100% bahkan sampai detik ini pun saya gak punya aset apa-apa di Jakarta oh gitu iya disuruh beli rumah pun gak mau memang gak pengen soalnya iya iya tapi emang enak Bali sih Vin enakan Bali ya kerasa ya jadi relax hidupnya iya santai ada lagi pertanyaan banyak tanyanya di kolom Q&A dong jangan di komentar jadi ntar bisa dibaca ya di kolom Q&A ini ada apakah oh ini apakah views atau respon penonton apa nih oh ini yang sama tadi ya sama ini orang yang sama respon penonton aku lebih menghargai orang yang komentar-komentar daripada maksudnya cuma sekedar angka gitu lah karena kan agen Youtube kan sebenarnya kan media komunikasi kan ya kamu balesin gak kayak gitu Vin balesin balesin mantap jadi tuh balesin sendiri dapet ya iyalah kalau gak balesin sendiri juga ya gak apa-apa sih oke ini ada pertanyaan lagi ada yang nanya nih express misi segaris kapan lagi atau ada schedule lain sekarang ini gak mungkin traveling Alan Alan Abidin iya dan kayaknya masih agak lama sampai kita bisa normal seperti dulu lagi gitu iya betul-betul karena iya kan sekarang aja kasus covid masih belum belum ada penurunan kayaknya ya curve-nya masih naik sih kalau lihat dari data-data yang ada ya iya ini apa nih oh ini ada yang nanya di chat nih lucu nih bukan lucu sih lumayan sih tujuan bikin video Youtube apa kok dulu viewers kok tinggi banget sekarang kayaknya sudah turun banget perasaannya gimana kok iya itu sebenarnya udah aku udah aku jawab tadi kan bahwa kayaknya dulu tuh ngejar trend banget dulu ngejar trend banget dan sekarang lebih kayak bikin video yang memang ada meaningnya lah buat orang-orang meskipun mungkin secara viewers memang pada saat bikin pun kita sama-sama udah tau view-nya gak akan bagus dan sekarang sebenarnya nyari view itu gak susah karena formulanya udah jelas dan aku udah punya basis subscriber tinggal bikin video yang ikutin trend bagi-bagi duit gitu kan jaman sekarang beli mobil tuh pasti view-nya banyak wih iya bener bener kan sekarang gitu kan iya bener sekarang gitu sih bener-bener aku juga merhatiin gitu sih bener kebaca lah kebaca iya ada yang tanya lagi tips memulai invest pertama nah ini suka nih pertanyaannya nih kalau yang fundamental-fundamental aku bisa jawab lah kalau yang technical-technical itu kan bernet monggo bapak kapin oke jadi gini tadi apa tips investasi tips investasi untuk awal jadi gini pertama mindsetnya itu bukan kita mau cuan ataupun kita mau untung dalam waktu singkat ya ini ini bukan pesugihan ini juga bukan jaga lilin tapi ini investasi investasi itu jangkanya panjang kalau mau yang cepat jaga lilin aja karena pasti ya iya iya kalau emang kita mindsetnya mau buat nabung jangka panjang oke dalam 5-10 tahun itu pasti akan bunga berbunga akan menghasilkan dan jadi siap-siap harus sabar yang kedua tipsnya adalah investasilah dengan nominal secukupnya jangan dipaksakan kalau emang belum ada uang belum ada uang yang nganggur itu jangan dipakai tapi kalau misalnya kita ada 6 bulan uang nganggur di bank mau diapain ya biar semakin berbunga-bunga kita masukin ke saham-saham yang blue chip saham-saham yang pergerakan grafiknya kalau dilihat 10 tahun terakhir itu naik kalau kita sudah bisa lihat begitu sudah siap untuk investasi gitu kurang lebih mantap itulah tips investasi awal ala kepin yoi pertanyaan selanjutnya adalah apa tuh banyak yang nanya ya iya lumayan ini lumayan profit invest dan trading saham di luar tidak jawabannya tidak tidak alasannya karena ibaratnya aku harus invest sesuatu yang aku tahu dan aku belum sempat melakukan riset ataupun analisa-analisa saham luar jadi ya belum tertarik lah untuk saat ini gitu kevin itu main feeling itu berarti kalau kayak gitu dia belum feeling so good untuk masuk ke dalam kayak gitu mana lagi nih oh ini rekening trading dan investasinya dibedain kah dibedakan jadi yang uang iya karena aku sendiri itu buat hidup itu gak neko-neko orang sukor aja tahu mbak ini aku kalau makan apa ketoprak dan ketoprak itu bukan di hotel bintang lima ketoprak yang di 3 jalan 15 ribu juga beres jadi aman iya pengeluaranku pengeluaranku untuk makan untuk kehidupan sehari-hari itu tidak tidak banyak iya gak konsumtif dia kalau makan kok aku jadi tahu iya gak makan aku tuh untuk hidup itu murah aku dikasih ibaratnya dikasih uang 5 juta untuk hidup 1 bulan bayar listrik dan lain-lain itu sisa uangnya aku percaya aku percaya karena makannya gitu-gitu aja telur dadar tahu tempe sisanya diinvestasikan oke pertanyaan selanjutnya ini dia ngajak dukun besok merah atau hijau kak menurutku besok akan stagnan stagnan aja kita lihat nih 2135 Dow Jones sudah buka dibuka plus 2,73% wah berarti besok hijau tapi akan akan segitu-segitu aja karena kalau kita mainnya di perbankan mungkin volatile ya tapi kalau kita bermain di sam-sam defensive seperti telkom atau indofood akan berkisar di situ-situ aja mungkin telkom tiba-tiba plus 20% atau minus 7% auto reject bawah kayaknya gak kesitu arahnya setuju aku juga berpikir yang sama lanjut pertanyaan ini ada yang naik tapi agak panjang sih cuman gak tahu terserah kamu mau menceritakannya atau gak iya gimana tuh kok ya panjang banget ini nonton video draw my life aja iya udah nanti kamu lihat sendiri di ininya Kevin ya iya setuju cari-cari di browsing aja browsing aja iya oke pertanyaan yang lain oh ini kok invest ke reksadana atau ori juga prefer mana sama invest di saham ini ini gini ibaratnya beda style aja lah kayak orang suka ada yang suka lagu pop ada yang suka kroncong ada yang suka dangdut ada yang suka jazz ada yang suka death metal gitu misalnya kan itu sama-sama aja sekarang kan kita ngomongin mau bentuk investasi apapun ujung-ujungnya kita akan ngomong setahun returnnya berapa bener ya yes betul kalau reksadana kita taruh habis itu tutup mata karena ada manager investasi yes ori juga kan ada kupon ya ada kuponnya kalau nggak salah ntar bisa di redeem berapa gitu intinya udah kita nggak apa-apain kalau saham itu kita beli kita maintain sendiri kita urusin sendiri dan aku mungkin lebih suka tipikal yang seperti itu yang menantang lah ya ya menantang kadang-kadang memacu adrenalin sedikit gitu jadi kalau misalnya untuk saat ini ditanya dalam kondisi pandemi seperti ini aku trading sih oke ya kayak soalnya lagi kangguru kalau nggak tahu kangguru browsing ya guys browsing yang penting pilih yang aman nah ini bener pokoknya low risk low return high risk high return gitu ini bener dia kalau jadi berada bahasa dorit sukortah tahun lalu bener nih ngerti banget ya bener Kevin trader atau investor itu ada ada apa namanya ada yang ngomong boleh boleh trader apa investor Vin trader dan investor ada beberapa yang diinvestasikan ada beberapa yang ditradingkan oke emang harus diversifikasi sih sekali-sekali betul betul saham pun juga di dalamnya juga harus diversifikasi betul jadi ya ditimbang-timbang lah soalnya gini sebetulnya kalau sekarang ditanya gimana caranya investasi saham nggak bisa dijelasin harusnya mulai dulu nanti lama-lama kan ngerti buka akunnya dulu disukor ifo bisa sekarang udah bisa online jualan ya jualan tetap tetap ikut disukor soalnya oh iya bener bener juga bener juga iya kan oke ini ada pertanyaan lagi selanjutnya oh iya ada yang tanyanya seputar youtube kevin sendiri suka nonton video youtube yang seperti apa nggak nggak menarik untuk diceritakan karena aku nontonnya tuh economic explain teori-teori ekonomi luar biasa seorang content creator yang nyari yang nyari konten setengah mati nontonnya ekonomi begitu-begitu luar biasa iya beneran kamu kenapa nggak jadi analis analis tapi untuk uang pribadi iya iya lain ya kalau itu ya kalau uang orang nggak berani iya iya menarik jadi apa yang yang ekonomi youtuber-nya siapa aku kan nggak pernah nonton ya nonton-nonton CNBC CNN abis itu kadang ada youtuber-youtuber luar juga yang bahas ekonomi nontonnya kayak gitu-gitu jadi nggak menarik untuk di-share gitu iya 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 oke pertanyaan yang lain yang lain oke selamat trading kok selamat trading sudah pernah lost nggak oh pernah pernah atau selalu feeling good pasti sudah pernah pasti sudah pernah jadi kadang-kadang ada keputusan yang aku ngambil juga kira-kira gitu kan nggak bisa firm ya kalau lost ya kita cut loss sampai dalam banget juga pernah tapi memang memang dunia trading kayak gitu ya jadi ya ya sudah ya 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 karena kan trading kan enak kan sebetulnya diawasi OJK ada IDX jadi ada safety netnya ada jaring ada jaring pengamannya gitu jadi ya mau rugi juga nggak bisa nggak mungkin ruangnya jadi nol gitu kecuali memang amit-amit kasusnya ketipu ya itu beda soal beda-beda tapi insyaallah ya diawasi OJK harusnya nggak ada masalah ya betul-betul-betul oke pertanyaan selanjutnya rencana 3-5 tahun ke depan ngapain Vin? ya berbisnis berinvestasi berbahagia gitu aja udah hidup tuh santai ya 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 oke ini pertanyaan sekarang di jam berapa sih? sekarang jam 24.1 oke masih bisa lah ini kenapa sih dia penaik banyak ya banyak sekarang Henrico Gani juga muncul dia ya di TV ya iya banyak dia dia lumayan ini dia apa namanya debu ngomongnya masih terbat-bat tadi ya iya iya bener-bener bener-bener kamu iya iya sekarang udah kayak sering aja dia di show di siadat di mana-mana dia di kontan di apa ngeri dia sukses hidupnya yoi dia oke oke lanjut selanjutnya wah ini kalau yang pribadi-pribadi aku gak mau milih ya iya jangan-jangan ini kan sama Sukor ini iyalah mana nih oh nih ini secara kamu mantan saya itu lulusan perotelan pariwisata akan pulih mungkin 2021 pertengahan atau 2021 akhir tapi sedih banget untuk melihat kayaknya pariwisata yang paling terakhir untuk pulih mungkin ya maksudnya gak bisa secepat itu yang paling cepat naik pasti retail dan kebutuhan pokok yang jualan hand sanitizer yang jualan masker mungkin mereka disini justru malah mendulang cuan tapi sekarang kita ngomongin kita ngomongin logis ya ini aku juga aku ini pendukung pariwisata aku tinggal di Bali aku juga orang pariwisata aku orang perhotelan juga tapi kalau dipikir logikanya sekarang ekonomi itu lagi susah semua orang sedunia susah lah dan ini pandemi juga belum ada ujungnya bahkan WHO sendiri kan mengklaim katanya tidak akan berakhir sekarang kita disuruh di rumah dalam beberapa lama dengan income yang mungkin grafiknya berkurang sorry to say pada saat nanti dibuka pun dan semuanya normal orang pasti akan berfokus pada kehidupan primernya dulu baru nanti mikirin liburan gitu ibaratnya kayak udah entar dulu deh ya entar dulu deh karena kan mungkin harus bayar sekolah harus bayar kebutuhan sehari-hari dan segala macem jadi memang ya sama-sama kita berdoa aja terus kan juga banyak sekarang kan ya banyak yang mungkin gajinya dipotong lah atau apa jadi kayak lebih kayak entar dulu deh pariwisata gitu gak sih iya-iya jadi kayak liburan liburan pengen pengen banget tapi secara secara tabungan belum siap gitu betul-betul iya tabungan belum siap kayak beberapa perusahaan travel kan juga ada yang tutup ya itu sedih banget disayangkan disayangkan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa nih mulai kapan kapan mulai berinvestasi dan kenapa dulu bisa kepikiran investasi aku mulai mulai belajar trading saham itu SMA kelas 2 jadi udah lumayan lama sebenernya mulainya dari mana dulu waktu SMA itu ada klub-klub saham gitu lah tau kan ada sekumpulan anak yang sosokan belajar investasi apa ya udah tapi itu kamu sekolah pariwisata udah ada ya SMA kan SMA negeri jadi dari SMA SMA itu mulai paling gak mengenal lah trading pun itu budgetnya 1 juta rupiah pada waktu itu ya bener-bener dan waktu itu saham itu satu lot masih 500 belum 100 seperti sekarang aku bala belum mulai itu nah itu zaman dulu satu lot tuh minimum beli itu 500 lembar masih murah ya apanya ininya minimum beli oh salah aku yang salah iya minimum beli 500 oke oke sekarang kan 100 satu lot kan 100 dulu satu lot 500 nah 1 juta itu dapetnya saham aduh bukan second liner lagi kali saham apa gak ngerti juga iya iya parah lagi lah ya iya cuman masuk untuk belajar dalam artian kalau uangnya hilang 1 juta ya itu itu anggap biaya belajar lah pada saat itu terus ya dari belajar-belajar lama-lama ngerti oh ternyata bisa baca candle ternyata oh ini garis-garis ini ada garis MA ada garis apa ya belajar dari situlah gitu jadi tertarik investasinya kayak gitu dari SMA nah kenapa tertarik investasi soalnya kalau lihat orang-orang kaya di dunia itu kayak 51% hartanya itu dalam surat berharga atau dalam saham gitu loh jadi aku merasa jadi aku merasa cara cari uang itu ada dua kita bertambah bertambah dari gaji dari penghasilan bulanan dari pendapatan dan yang kedua itu dari dari perkalian jadi uangnya itu harus berbunga juga uang yang kita dapat itu harus berbunga baru bisa kaya gitu ya make sense untuk memulai investasi dari awal make sense karena alasannya kayak gitu sih benar kalau aku dulu termasuk yang karena aku masuk sukor jadi aku mulai investasi tapi itu pun gak langsung kayak setahun kemudian aku baru mulai baru mulai ya proses setiap orang menemukan jalannya sendiri-sendiri pada waktunya masing-masing betul kalau dibilang telat ya gak ada yang terlambat kayak yaudah secepatnya kamu udah tahu ya segeralah jangan lama-lama segera benar oke kita lanjut mungkin satu pertanyaan lagi kali ya boleh boleh gimana sih ini dipencet susah banget nih oke wah ini pertanyaannya banyak yang pribadi ini disini ini ini aja tips memilih saham Koko ada gak oke ini sama aja kayak tips memilih pacar kita kan gak bisa memilih pacar random kan kita kenali dulu sahamnya apa perusahaannya apa jadi gampang-gampangnya gini kita mau beli saham itu kan kita berarti memiliki sedikit persen dari kepemilikan perusahaan tersebut jadi kita kayak beli perusahaannya kan ya ibaratnya kita mau beli sesuatu kan kita tahu dulu ini jualannya apa perusahaannya sehat atau enggak jualannya untung apa enggak utangnya banyak atau enggak gampangnya begitu kalau orang saham bilangnya dilihat dulu fundamentalnya bahasa beratnya kan kayak gitu ya kalau dilihat dulu nih perusahaan untung enggak jualan apa jangan sampai kita cuman kayak beli saham apa tapi gak ngerti ini apa kayaknya murah dan kayak kalau lebih jago lagi bisa baca laporan keuangan perusahaannya ya rasionya seperti apa pernya berapa kalau udah jago kalau udah jago kayak gitu bener 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 seperti itulah sesimpel itu sebenernya teman-teman sesimpel itu cuman kadang-kadang emang bahasa para analis-analis ini memang aku akui berat karena kan sehari-hari mereka memang berurusan dengan laporan-laporan dan biasanya orang yang sudah di level itu tuh memang bahasanya gak bisa ngomongnya gak bisa enteng betul-betul itu kerasa ketika tim Sukor bikin youtube channel bikin konten di youtube channel itu kerasa banget ketika membahas tentang fundamental itu berat banget kita gimana caranya sekreatif mungkin supaya tidak seberat itu tapi memang agak susah ya ternyata memang yang bagian fundamental itu attraction-nya jauh lebih kurang dibandingin yang technical sama yang basic sebenarnya karena manusia selalu pengen sesuatu yang cepat dan sesuatu yang pasti nah betul yang bisa diukur kalau candle baca technical kan jelas 3000 nanti resistant di 3500 clear jadi orang punya harapan sekarang kalau digantungin wah kayaknya nih 20 tahun ke depan bagus orang gak suka makanya sebenarnya trading itu banyak yang fail karena orang ini gak bisa sabar menunggu momen yang pas betul makanya banyak yang kena kena tipu aku kayak apa sih model-model apa sih beberapa dapet iklan itu aku lupa itu kayak trading model apa terus abis itu naruh uang segini nanti jadinya ini terus bitcoin bitcoin kan sempet trend ya sempet trend dan sekarang lumayan hancur lebur juga kemarin-kemarin sempet reversal tapi ya kayak gitu-gitu lagi dan gitu-gitu lagi kalau yang mempelajari technical juga sebenarnya technical itu adalah wujudan wujudan psikologi orang kita lihat kalau lagi naik semuanya itu pada beli dan kalau lagi turun suaranya itu semuanya itu panik jadi kayak itu terjadi berulang-ulang kayaknya kita lihat candle-nya aja lah baca hammer inverted hammer itu ketahuan psikologi orang sebenarnya lagi naik wah gila-gilaan iya langsung cung-cung-cung-cung banyak yang jual beli-beli-beli cung-cung-cung gitu itu rasanya iya kalau mau nyobain bisa free trial di Sukor Sekuritas bisa demo juga ya kayaknya ya yang gak pake tweet beneran aplikasinya ada di IOS sama di di apa playstore untuk android itu ada spot new generation mantap bisa dicoba oke ini tadi perutayaan terakhir teman-teman terima kasih udah join tapi sebelum ditutup aku pengen apa namanya Kevin kasih kayak pesan-pesan kepada teman-teman kalau untuk apa menjadi apa ya pesan kepada teman-teman yang ingin menjadi youtuber dan ingin invest tahap tuh dua tahap dua apa namanya dua dua hal ya dua pertanyaan ya dua hal oke jadi kalau yang buat orang-orang yang pengen jadi konten kreator saranku dipikir baik-baik bahwa konten kreator ini tidak ada bedanya dengan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya tetap di awal-awal pasti ada investasi entah itu waktu entah itu uang atau segala macam dan pekerjaan kreatif ini pekerjaan yang gak ada waktunya ingat jadi masih enakan trading saham bahkan buka pagi jam 3 jam 4 sore udah tutup habis itu yaudah selesai gitu kalau konten kreator gak ada trend jam 12 ya jam 12 kita syuting-syuting jadi harus siap dengan itu masalah menghasilkan atau enggak itu analoginya sama kayak toko ada orang jualan laris ada lagi toko jualan hal yang sama mungkin gak laku tokonya jadi sama strategi yang dipakai pun sama kalau yang mau trading kalau memang kebutuhan primernya masih belum terpenuhi belum ada tabungan jangan dipaksakan kalau memang ada uang yang tidak terpakai bingung bingung mau ditaruh mana mau diapain diolah seperti apa boleh diinvestasikan saham tapi ingat jangka waktunya itu jangka waktu panjang jangan berharap wah aku naruh 10 juta nih kayaknya ini 3 jam lagi jadi 20 juta kalau mindsetmu seperti itu jangan kedukun aja mungkin atau apa itu pun gak garansi duitmu akan bertambah gitu bisa hilang semua malah jadi ya silahkan dipikirkan dulu dan sabar saham itu kuncinya orang-orang sabar kalau mau latihan sabar selain mancing selain mancing ikan main saham itu juga harus sabar lebih susah investasi saham karena harus menahan sabar oke oke terima kasih Kevin atas waktunya sukses terus ditunggu konten-kontennya di Youtubenya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.